Hai 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 korang selamat pagi assalamualaikum pagi ini Arnis nak pergi ke embassy di Kuala Lumpur sekarang nih pukul 7 Arnis memang saja gerak awal daripada rumah sebab tak mau beratur lama dekat sana and hopefully tak ramai oranglah dekat sana ada kawan Arnis hari itu yang udah pergi ke embassy dia bagi tahu Arnie syarat-syarat buat FV David macam mana dia walk-in tak macam paspor kalau kita nak renew paspor kan kena tempah no tempah lah maksudnya nomor antrian tuh kita kena ambil lewat online dan FV David nita kita boleh walk-in terus kesini dah ada syarat-syarat dokumen dia Arnie sudah setelkan semalam tapi belum fotokopi jadi nanti kita dekat KL sana lah Arnie nak fotokopi sebab semalam tuh tak sempat dan Ziyad masih tidur semalam Ziyad tuh tidur pukul 4 pagi baru Lena jadi Arnie sangkut dia lah dia tak mandi takpe lah Arnie pun tak tahu nanti Arnie boleh masuk ke tak karena mungkin covid kan yang boleh masuk tuh satu orang ke atau Arnie sekali masuk karena ada yang kena sign Arnie pun tak tahu tapi tengok kan dekat syarat website tuh boleh satu orang aja anak tuh tak payah masuk tuh takpe tengok nantilah oke Bismillahirrohmanirrohim kita orang udah sampai dekat embassy tapi embassy ini kan tak ada parking jadi kita orang tengah cari parking tuh kan dah ramai ya Allah kita parking dekat sini aja oke lah janji ada parking Kak Sinta sekarang pukul 8.30 embassy kan buka pukul 9 tapi dah ramai sangat orang udahlah Arnie tak bawa Ais Ais itu kain yang untuk dukung Ziyad kan udah tau lah tengok nanti macam mana sekarang Paisal tengah fotokopi dulu dekat parking ada banyak kedai untuk fotokopi Hai mai hati-hati ya ya jadi punya Paisal yang pergi dulu nah ambil number kan nanti kalau ada papa balik lagi ke Arnie nanti Arnie datang kesana teker pakai double mas Oh jadi balik lagi tiapati ya sayang Hah Faisal dah habis lagi tak sampai 20 minit Faisal dah setel tadi Arnie pas Faisal kan oke kak dekat sana beratur ramai ke Faisal cakap dekat sana tak ramai orang Faisal aja yang buat FV David yang ramai ini mungkin nah urus paspor kok paspor Arnie pun habis tapi Arnie belum booking lagi belum booking belum buat appointment lagi insyaallah bulan satu Arnie yang uruskan paspor visa Arnie setelah habis tapi one by one lah Arnie pun nih pening sebab kena cari masa yang sesuai dengan Faisal mungkin nanti ke immigration yang sialam tuh seperti biasa orang Alhamdulillah FV David dah setelah tak sangka lah dah habis lagi emang selain abang enggak ada lagi yang lain yang buat FV David sekali dengan bisa so bisa kan tuh orang luar misalnya orang Indonesia mau benda-benda lain paspor lah sebagainya ya ramainnya bapak paspor hasilnya ya paspor permit gitu kan belum jadikan si FV Davidnya empat hari kerja ya hari Kamis saya kena datang ambil ke sana ramai orang yang duduk tuh tengah tunggu apa ya beratur kot Tuhan ramai Allah yang bawa baby lah ya Allah semoga dipermudahkan urusan mereka semua beratur kalau ada anak kecil ayah ayah ada bapak-bapak ayah bapak-bapak eh 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 ya aku nak jalan lagi nih Allah hampir je Faisal habis tuh orang lagi nak jalan malas tuh nak urus-urus dokumen macam nih bila paspor atau visa kita habis kena setelkan kan datang subuh pun bila beratur tuh memang kita kena beratur lah macam dekat embersi eh embersi lah emigration tuh kalau buat visa kan dari rumah tuh dah pukul lima setengah tak nak beratur panjang tapi ada ada yang lagi awal daripada kita dan kita tuh memang harus beratur kalau artis macam mana ya macam ada tuh siapa yang menantunya Siti Nurhaliza kan macam mana ya urus-urus bisa macam tuh ada special service ke atau sama dengan rakyat malahin macam artis ya tak kalau pergi ke PKNS itu juga sayang tak lagi tentu nih boleh ya Faisal sama jalan tengok tak yutan pastu jalan tuh kena tutup ini masuk ke Club Gold di Raja Selangor yuk di Raja ke masuk ke sini masih baik tak kisah tak ada security dekat depan ni si Anjir ingat kan boleh U-turn tak takut juga apa lurus sayang tengok ini jalan nak tutup Faisal tak suka jalan kena yang dia dari tadi pembel memang kesal yang kesal tengok ni apa konstruksi yang sama sini ni aduh projek negara kan investment macam ayam invest bukan benda bukan yang bagi kemudahan ke air ke apa ke kesusahan kira-kira pembel aja kalau dia ke keknya kira-kira pembel aja dia nggak suka jalan anjingnya ayah tadi kan dari tadi kan sempang kalau Efe David apa benda tuh si Efe David tuh gimana ya formal dia takut silap cakap inilah pas spesial untuk si anak macam Ziyad kan parents dia tuh dua negara jadi special pass untuk Ziyad bila Ziyad ke Indonesia kalau Ziyad ke Indonesia dia pakai passport dia yang biasa maksimal kan 30 hari itu macam lawatan kan sayang tapi bila Ziyad ada Efe David nih dia boleh lama misalkan nak satu tahun ke nak satu bulan ke Efe David nih berlaku sampai dia 18 tahun kalau dulu rulenya tak boleh hilang atau rosak tapi sekarang ada rule baru Efe David nih kalau rusak atau hilang boleh tukar baru Risa tahu bentuk dia macam card atau sijil pengok nanti hari Kamis kita orang udah sampai rumah nanti untuk dokumen atau syarat-syaratnya Arnis letak dekat komen dan Arnis bingkan ya karena kalau Arnis cakap macam nih nanti korang tak dengar pula kan dengan jelas Pak Arnis sambung vlog nih nanti bila hari Kamis Faisal dah ambil si Efe David itu nanti Arnis begitu Hai korang jadi hari ini adalah haus seduh jadi hari ini adalah hari dimana Faisal datang ke embassy untuk ambil si Efe David karena dah jadi 4 hari kerja daripada kita hari itu buat tentu Arnis nak ikut sekali ke embassy dengan Faisal tapi hari ini Arnis tertidur dengan Ziyad karena Arnis belum tidur daripada semalam so akhirnya Faisal saja yang pergi ke embassy untuk ambil Efe David dalam bentuk selembaran macam nih ingatkan Arnis dalam bentuk card macam Mikey tapi ternyata masih dalam bentuk kertas macam bayar dia 115 ringgit sekali saja bayar dia katanya ada kabar terbaru kalau Efe David ini rosak atau hilang kita boleh buat baru lagi itu saja yang boleh Arnis share di vlog kali ini semoga bermanfaat semoga yang belum buat Efe David sedikit banyak membantu baik orang Assalamualaikum